Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini, akan mengulas mengenai perimbon tahi lalat lengkap dengan maknanya, di mana salah satunya adalah tahi lalat pembawa kekayaan tujuh turunan. Dalam kitab perimbon warisan leluhur Nusantara, terdapat pelajaran untuk membaca watak manusia dilihat dari letak posisi tahi lalatnya. Hal ini didasari oleh suatu pemahaman, bahwa Tuhan telah menciptakan fisik manusia berikut keistimewaannya sendiri-sendiri, di mana disitulah terdapat rahasia-rahasia alam semesta, yang dapat dipelajari dan diambil maknanya oleh manusia. Salah satunya adalah letak tahi lalat, di mana sesungguhnya hal tersebut mengandung makna tertentu, karena Tuhan pastinya tidak asal-asalan dalam menciptakan seseorang. Watak dan kerezekian manusia, akan dapat dilihat melalui letak posisi tahi lalatnya. Setiap letak tahi lalat tentunya akan mengandung makna yang berbeda-beda. Berikut ini adalah perimbun tahi lalat lengkap dengan maknanya, di mana salah satunya adalah tahi lalat pembawa kekayaan tujuh turunan. Seperti biasa, klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya, agar Anda tetap dapat menyimak video menarik selanjutnya. Terima kasih. Maniharda, tahi lalat ini letaknya berada di kepala bagian kanan. Orang yang memiliki tahi lalat ini, dianugerahi kebahagiaan dan akan tercapai segala keinginannya serta hajatnya. Namun tentu saja, harus tetap berikhtiar dan bekerja. Jem-jem, tahi lalat ini letaknya di kepala bagian kiri. Orang dengan tahi lalat ini, dipercaya kurang memiliki kemantapan dalam hidup dan sering mendapat gangguan, baik yang bersifat nyata ataupun astral. Cantuka, tahi lalat ini letaknya di kepala bagian belakang, artinya orangnya memiliki sifat penyabar, jujur, berani dan dinaungi kesejahteraan, sehingga dipercaya segala pekerjaannya dalam mencari nafkah akan lancar. Duyuti, tahi lalat ini letaknya berada di ubun-ubun, dan orang yang memiliki ciri tahi lalat ini, dipercaya memiliki sifat yang cenderung kurang jujur, sehingga kurang bisa dipercaya. Pulungjati, tahi lalat ini letaknya di unyeng-unyeng atau pada pusaran rambut di puncak kepala. Mereka yang memiliki tahi lalat ini, dipercaya memiliki sifat baik hati, teliti, waspada dan pandai. Werda Tama, tahi lalat ini letaknya ada di dahi sebelah kiri ataupun kanan. Mereka yang punya tahi lalat ini, dipercaya memiliki pikiran yang tajam. Analisa-analisanya selalu mengulik dan menyeluruh. Bercara, tahi lalat ini letaknya berada pada tengah-tengah dahi. Mereka yang memilikinya, dipercaya terlahir sebagai orang yang halus tutur katanya, baik hati, pandai dan berani. Sri Tuwu, tahi lalat ini letaknya di pelipis kiri atau kanan atau bisa juga pada kedua-duanya. Orang dengan tahi lalat inilah yang disebut membawa keberuntungan tujuh turunan. Karena mereka akan selalu dinaungi rezeki yang melimpah dan keberuntungan selama hidupnya. Guna sakti, tahi lalat ini letaknya di atas kelopak mata bagian kanan atau kiri atau bisa pada keduanya. Artinya adalah, orangnya baik ahlaknya, punya rejeki yang bagus, dan pandai bersosialisasi. Ponggung, tahi lalat ini letaknya di bawah kelopak mata kanan atau kiri atau pada keduanya. Artinya adalah yang bersangkutan suka bermalas-malasan, kehidupannya sulit, dan enggan menerima nasihat. Tarneng Tuwu, tahi lalat ini letaknya ada di sudut mata kanan atau kiri atau bisa keduanya. Artinya orangnya cenderung pendiam, namun dapat dipercaya. Sri Padu, letak tahi lalat ini ada di sudut mata dekat pangkal hidung sebelah kanan atau kiri ataupun bisa keduanya. Maknanya adalah orang tersebut dapat dipercaya, rendah hati dan ikhlas. Tahi lalat di bagian putih mata, baik kanan, kiri ataupun keduanya. Maka karakter orangnya adalah sombong, emosional, dan kurang jujur. Kajen, letak tahi lalat ini berada pada alis sebelah kanan. Maknanya adalah seorang yang baik hati dan mudah dimintai tolong. Jat Mikal, tahi lalat ini letaknya di alis kiri. Dan maknanya adalah, akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan dan disukai banyak orang. Sri Gati, tahi lalat ini letaknya ada di pipi kanan atau kiri ataupun keduanya. Karakternya adalah bersahabat, dan siapapun tamu yang berkunjung akan dilayani secara maksimal. Tujuh Sih, terletak di pipi kiri atau kanan atau bisa pada keduanya. Maknanya adalah, disukai banyak orang sehingga banyak yang datang kepadanya. Turun Sih, tahi lalat ini terletak di tengah papan hidung. Artinya disukai banyak orang dan dianugerahi keberuntungan. Pulung Sih, tahi lalat ini terletak di ujung hidung bagian mana saja. Maknanya adalah, segala keinginannya akan mudah terwujud. Palguna, adalah tahi lalat yang terletak di bawah saluran lubang hidung bagian mana saja. Artinya ulet dalam bekerja, pandai bicara namun rezekinya agak susah. Guna Santi, tahi lalat yang terletak di bibir atas, mengandung makna bahwa orangnya cerdas dan kehidupannya akan mudah. Lumer, terletak di bibir bagian bawah, maknanya orangnya baik dan dicintai banyak orang. Srikurda, letaknya ada pada daun telinga kanan atau kiri atau keduanya. Artinya orangnya emosional dan keras hatinya. Nyelarem, terletak di ujung mulut kanan atau kiri atau keduanya. Artinya meski pandai bicara namun dalam hidup banyak rintangannya. Cipta Kukila, terletak di dagu bagian mana saja. Mengandung arti pandai bicara namun suka berlebihan. Sridaya, tahi lalat ini terletak di leher bagian mana saja. Maknanya orangnya cerdas dan berhati lapang. Punggel, terletak di belakang leher bagian mana saja. Artinya berpikir pendek dan cenderung bebal. Dayalena, terletak di pundak sebelah kiri. Orangnya kurang memiliki pendirian atau mudah berubah-ubah. Dayakarsa, terletak di pundak sebelah kanan. Mengandung makna memiliki tujuan hidup yang jelas dan sejahtera hidupnya. Tunggul rana, terletak di dada, kanan atau kiri atau keduanya. Maknanya hidupnya akan sejahtera karena berani mengatasi tantangan hidup. Srisih, terletak di payudara kiri atau kanan atau keduanya. Maknanya dicintai banyak orang. Rena, terletak di atas ulu hati atau bawah tulang dada. Mengandung makna cita-citanya mudah tercapai. Dan baik budi pekertinya. Reksamulya, terletak di kedua punggung baik kanan atau kiri. Orangnya pandai menyimpan rahasia. Manuhara, terletak di pusar. Artinya orangnya berahlak baik dan hidupnya bakal senang. Kapita, terletak di kedua pinggang baik kanan atau kiri. Orangnya dapat dipercaya dan kuat memperjuangkan segala keinginannya. Budiyama, terletak di telapak atas kaki baik kiri atau kanan. Orangnya cerdas dan pandai memberikan nasihat. Weca, terletak di telapak tangan. Maknanya orangnya sangat baik. Dan memiliki pengendalian diri yang bagus. Murwat, terletak di tulang punggung atau ruas tulang belakang. Artinya disukai banyak orang dan mudah mendapat kedudukan yang tinggi. Reksamuka, terletak di kedua lengan baik kiri atau kanan atau kedua pangkal siku baik kiri atau kanan. Orangnya loyal pada pekerjaan dan hidupnya sejahtera. Raja Keleng, terletak di telapak tangan kiri atau kanan. Memiliki fisik yang kuat, jika bertarung bisa membahayakan lawan. Ragam, terletak di belakang kedua telapak tangan. Maknanya mampu menyimpan harta benda dengan baik. Gutama, terletak di kedua sikut. Orangnya baik dan disukai banyak orang. Purusam, terletak di tekukan kedua sikut. Artinya akan sejahtera hidupnya. Tutup, terletak di di kedua ketiak. Orangnya pandai menyimpan rahasia. Unggul, terletak di jari-jari tangan, bisa kiri atau kanan. Dan keduanya, artinya dianugerahi keberuntungan terhadap apapun yang dikerjakannya. Brasta, terletak di kedua pergelangan tangan. Orangnya kurang perhitungan dan boros. Basu, terletak di bokong kiri atau kanan. Kehidupannya akan sulit dan banyak rintangan. Bimalaku, terletak di kedua pangkal paha. Orangnya cekatan dalam bekerja. Punya kemauan yang besar dan mudah tercapai cita-citanya. Gatuk Brahma, terletak di area vital bagian manapun. Artinya hidupnya akan penuh keberuntungan. Sita resmi, terletak di kedua betis. Maknanya memiliki daya ingat yang baik. Uregeng, terletak di kedua tulang kering. Hidupnya cenderung kurang perhitungan dan boros. Pasren, terletak di kedua pergelangan kaki. Orangnya kuat berjalan jauh, rapih dalam berpakaian. Amertani, terletak di telapak kaki. Jika bertani akan banyak mendapat keberuntungan. Juti, terletak di kedua tumit. Orangnya kurang jujur, kerap menipu orang lain. Werdiguna, terletak di jari kaki. Orangnya senang melakukan kebajikan. Ancala, terletak di kedua belah lutut. Atau salah satu, orangnya kuat dalam menjalani penderitaan dan ikhlas. Dan yang terakhir, terletak di tekukan kedua lutut. Artinya tidak memiliki pendirian yang tetap. Demikianlah video mengenai perimbun tahi lalat lengkap dengan maknanya. Dimana salah satunya adalah tahi lalat pembawa kekayaan tujuh turunan. Semoga video ini dapat menjadi manfaat dan penambah ilmu bagi Anda sekalian. Admin doakan agar hidup Anda sekeluarga selalu lancar rezeki, dan selamat dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!